Yang pemirsa setelah mengalami penurunan harga, kini harga bawang merah naik perlahan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kurangnya pasokan yang dikirim ke kota Jambi. Setelah mengalami kenaikan dalam penurunan, kini harga bawang merah berangkak naik. Semula harga Rp30.000 per kilogram, turun menjadi Rp20.000 per kilogram, lalu menjadi Rp22.000 per kilogram. Hal ini terpantau di beberapa pasar di kota Jambi pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Pedagang bawang sering mengatakan harga bawang sumpah turun, namun saat ini harga bawang mulai merahkak naik. Selisih kenaikan bawang saat ini berjumlah Rp2.000 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya. Hal ini menyebabkan konsumen bawang berkurang. Untuk harga bawang saat ini berapa, kak? Sekitaran berapa, kak? Kalau harga bawang hari ini sekitaran Rp20.000, Rp22.000, Rp24.000 tergantung besar kecil dolar. Dari hari sebelumnya, apakah mengalami penurunan atau kenaikan, kak? Dari hari sebelumnya, bawang ini menurun. Tapi mulai sekarang bawang ini agak mulai naik dikit. Kira-kira itu faktornya terjadi karena apa, kak? Mungkin kalau naik terjadi karena pemasukannya agak tinggal. Mungkin banyak ke daerah-daerah yang lain yang lebih baik pemutuskan. Kalau untuk peminat bawang sendiri, kak? Apa? Peminat bawang sendiri itu bagaimana, kak? Ramai atau setih saat ini? Kalau untuk peminatnya agak kurang ramai. Kurang ramai. Seri juga mengatakan, kenaikan harga bawang disepapkan oleh kurangnya pemasukan stok bawang ke daerah Jambi. Sehingga bawang menjadi langkah. Jika ada pun, pasti harganya sedikit mahal. Harry Zulkifli, Cek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.